Setelah ramai isu boykot, warganet digegerkan dengan video viral istri Rizky Bilar, Lesti Kejora diusir dari panggung oleh kru TV, hingga salah seorang rekannya, Ramzi, angkat bicara. Menurut Ramzi, video viral istri Rizky Bilar, Lesti Kejora diusir dari panggung oleh kru TV itu tidak benar dan hanya editan. Ramzi memastikan, jika istri Rizky Bilar, Lesti Kejora tak pernah diusir dari panggung oleh kru TV, seperti pada video viral tersebut. Enggak, itu kan cuma warawiri di sosial media, diedit-edit, ujar Ramzi dikutip YouTube Kiai Haji Infotainment pada Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Setelah kasus KDRT Rizky Bilar berakhir, isu pemboikotan Lesti Kejora melalui tagar-tagar boykot Leslar Santer digaungkan. Pasalnya menurut publik, Lesti Kejora telah membuat kegaduhan melalui laporan kepolisiannya terhadap sang suami, Rizky Bilar. Diketahui melaporkan suami kepolisi atas tuduhan KDRT, tiba-tiba Lesti Kejora memilih untuk mencabut laporannya. Pedangut 23 tahun ini beralasan hal tersebut demi anak mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar juga kelangsungan rumah tangga. Alhasil hal tersebut langsung menjadi bahan pembicaraan publik, pasangan suami-istri ini pun langsung panen hujatan. Banyak netizen yang kemudian mendesak stasiun televisi untuk segera memboikot Lesti Kejora. Di tengah isu pemboikotan tersebut, kini beredar video Lesti Kejora diusir dari panggung. Namun presenter Ramzi, rekan kerja Lesti Kejora mengatakan hal berbeda. Dia menuturkan video Lesti Kejora diusir dari panggung tersebut merupakan hasil editan, sebab sepengetahuannya, Lesti Kejora tidak diboykot pihak televisi. Dia juga menambahkan sebenarnya video tersebut merupakan momen Lesti Kejora sedang turun panggung saat break syuting. Orang video yang diedit itu kan kita lagi mau kom-break, komersial break, memang lagi syuting, jelasnya. Selain itu, Ramzi juga mengungkapkan alasan hadirnya Siti KDI dalam ajang pencarian bakat dangdut AKD. Mai Kehadiran Siti KDI itu disebut-sebut pengganti Lesti Kejora sebagai juri. Namun, kata Ramzi, Siti KDI bukan dihadirkan sebagai pengganti dari istri Rizky Bilar, melainkan hanya untuk membuat program mereka menjadi lebih berwarna. Itu untuk mengisi warna baru, dangdut Akademi, tandasnya. Kendati demikian, Ramzi juga enggan memberikan banyak komentar mengenai status Lesti Kejora di dalam acara yang dipandunya. Meski mengaku bukan kapasitasnya untuk berbicara, pemilik nama lengkap Ramzi Gastebe ini mengatakan hingga saat ini posisi Lesti Kejora sebagai juri dangdut Akademi belum tergantikan. Untuk hal itunya bukan kapasitas saya juga, karena bukan saya yang punya perusahaan tersebut. Tapi sampai sekarang enggak, diganti, sambung Ramzi. Hai pemisah Seri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.